Pemirsa polisi mengungkap fakta baru mengenai kasus satu keluarga yang tewas pasca terjun dari atap apartemen 22 lantai di penjaringan Jakarta Utara. Salah satu korban terkonfirmasi menyempatkan diri sembahyang di Klenteng sebelum terjun bersama suami dan dua anaknya. Klenteng tempat korban berdoa berada di lantai atap atau rooftop apartemen. Petugas Klenteng mengonfirmasi menyaksikan langsung salah satu korban bersembahyang. Ia menambahkan tidak menyangka kalau korban melakukan aksi terjun bersama keluarganya usai sembahyang. Polisi sendiri masih menyelidiki untuk memastikan apakah kasus ini benar bunuh diri atau tidak. Penyelidikan ini melibatkan ahli kinetis dan forensik. Istrinya itu berdoa dulu sembahyang. Terus bapak anaknya tunggu di kursi. Istrinya berdoa di sebelah kiri, berpikirannya nunggu di sebelah kanan? Enggak, nunggu di kursi itu. Di Klenteng? Pas tangga itu kan ada kursi tuh, kursi keklat dulu. Kanan, taman, kiri, Klenteng kan? Bapak sama anaknya tinggal. Tunggu di kursi. Oh, berarti itu si istrinya berdoa itu dilihat sama si Akong ya, Bang? Gimana? Dilihat sama si penjaga Klenteng ya? Oh, dilihat. Sempat dilihat mereka sembahyang ya, Bang? Iya, sembahyangnya jadi dilihat. Cuma gak nyangka kalau dia bakal selesai ibadah. Moncat. Moncat, ya. Oke. Pak, talinya tali jenis apa, Pak? Apa namanya? Untuk mendaki itu loh. Oh, untuk mendaki. Kalau kita jatuh, ya, dengan moncat bunuh diri. Dengan didorong, itu jatuhnya bedanya. Oke. Itu pake ahli kinetis itu ya, Bang? Oke. Adalah bahwa ahli fisika di forensik juga. Itu dari polari, Pak? Atau dari luar? Dari forensik, ya. Fisika forensik. Itu untuk penegasan apa? Masih beda itu, Pak. Bagaimana kalau diudorong atau jelamat diri. Tapi ingat gak ada kasus yang di Korea? Lakunya orang pernya. Dan jatuh lagi lurus ya? Enggak melambut. Karena dilem, Pak. Pengertinya belum bisa disimpulkan kalau ini bunuh diri atau... Ya, betul. Karena kita gak mau terburu-buru ya. Karena, sekali lagi apa yang Pak Pak sampaikan tadi, ini empat orang keluar. Terus anak-anak kecil luar. Siapa yang inisiasi, ini yang harus kita cari. Meskipun mungkin salah satunya sudah meninggal. Polisi masih menyelidiki kasus satu keluarga terjun dari atap apartemen Teluk Intan, Jakarta Utara. Para korban ini nyaris tak meninggalkan jejak apapun, sehingga menyulitkan penyelidikan. Dari penelusuran polisi, dalam dua tahun terakhir, keluarga tersebut tak pernah berhubungan dengan siapapun. Termasuk keluarga besar mereka. Anak-anak Edi Anwar, yaitu John William Anwar dan Jennifer Lauren, yang masing-masing berusia 15 dan 13 tahun, juga sudah tidak bersekolah satu tahun terakhir. Para korban juga tidak membuat pesan terakhir yang umum terjadi pada kasus bunuh diri. Petunjuk satu-satunya kini adalah tali pengikat tangan para korban. Saat ditemukan, tangan Edi Anwar dan putrinya Jennifer Lauren terikat bersama. Sedangkan tangan sang ibu, Iveliana Luciana dan putranya John William Anwar terikat bersama. Namun pengikat tangan John William dan ibunya terlepas saat mereka terjun. Polisi kini sedang memeriksa DNA para pada tali pengikat tangan untuk menentukan apakah ada orang lain yang mengikatkan mereka dalam kasus ini. Polisi juga kesulitan mencari jejak digital para pelaku bunuh diri, karena ternyata mereka kerap berganti-ganti nomor seluler dan ponsel yang ditemukan di lokasi kejadian rusak parah. Terima kasih telah menonton!